Intro Musibah banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lewu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 13 Juli 2020 malam melumpuhkan sebagian akses transportasi khususnya daerah Masamba. Berdasarkan informasi yang dihimpun, banjir lumpur yang disertai kayu ini merendam ribuan rumah. Banjir bandang juga merenggut lima korban jiwa dan masih ada puluhan dinyatakan hilang. Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Bontang Nur Salam merasa prihatin. Ia mengusulkan kepada pemerintah kota Bontang untuk turut berpartisipasi dengan memberikan dukungan, baik secara moral maupun material. Hal itu disampaikan Nur Salam usai mengikuti rapat paripurna selasa 14 Juli 2020. Politikus kelahiran Masamba ini menyebut secara regulasi tentu tidak ada masalah. Pasalnya hal itu pernah dilakukan pemerintah kota Taman ketika membantu musibah di Palu dan Donggala tahun 2018 lalu. Banjirnya itu semalam terjadi, sebagai putra yang berasal dari sana saya sangat prihatin oleh karena itu. Saya dan kawan-kawan dari KKDR itu berupaya melakukan penggalangan dana termasuk koordinasi dengan pemerintah setempat sebagai anggota DPRD bagaimana kemudian kami memberikan anggaran bantuan. Nah itu saya kira secara regulasi dimungkinkan karena itu juga pernah sudah dua kali kita lakukan ke Aceh, kemudian ke Palu. Apalagi kalau nanti dinyatakan itu bencana nasional, saya kira itu tidak ada masalah. Jadi doakan, mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di Bontang bisa mendapatkan dana berapapun untuk meringankan beban daripada warga Luhu Utara khususnya Kota Masamba yang benar-benar membutuhkan saat ini. Nur Salam juga mengajak masyarakat Luhu Utara yang berada di Kalimantan ataupun di luar untuk turut berpartisipasi, mengelurkan tangan membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Nur Salam mengatakan bukan persoalan nilai bantuan, namun rasa peduli, bahu-membahu meringankan beban masyarakat. Saya mengimbau kepada semua warga di Rantau, bukan hanya di Kota Bontang, di Kalimantan Timur ataupun di manapun berada yang bisa mendengarkan Nimbawa Dini agar ikut membantu saudara-saudara kita, berapapun jumlahnya bukan besar kecilnya tapi niat dan keinginan untuk membantu teman-teman. Saya kira itu, saya mengimbau sekali lagi untuk turut berpartisipasi. Karena ini adalah musibah yang cukup besar, tentu ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena jangan sampai nanti bantuan-bantuan juga disalahgunakan. Itu mudah-mudahan secepatnya kami mendapatkan dana untuk kemudian kami salurkan langsung ke luar utara. Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Murnya Eni saat dikonfirmasi terkait usulan tersebut menerangkan bahwa pemerintah Kota Bontang akan berupaya membantu dengan menggunakan anggaran tidak terduga yang tersedia. Disinggung soal besarannya, Neni belum bisa menyebut nilai yang akan disalurkan. Ia terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan DPRD Bontang. Kita punya dana tak terduga mungkin kita bisa meringankan atas keseluruhan DPR. DPRD, saya kira asal jelas halokasi dan untuk apa, saya kira tidak ada masalah. Kira-kira berapa bantuan yang penting? Ya, kita tidak bisa juga menentukan berapa karena kita juga sedang defisit. Bukan defisit, kita sudah sangat prihatin juga. Penting ada rasa cinta kasih kita buat saudara-saudara kita di Mas Samba. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skel Tim melaporkan.